Pemerintah Kabupaten Sarulangun meminta honorer yang tidak masuk klasifikasi CPNS untuk tidak perlu khawatir pasalnya meskipun pelaksanaan penerimaan CPNS pemerintah tidak mengurangi jumlah honorer yang ada saat ini Pemerintah Kabupaten Sarulangun melalui BKPS DMD menghimbau kepada seluruh honorer di lingkup PMK Sarulangun untuk tidak khawatir jika tidak masuk dalam klasifikasi CPNS seperti usia dan keahlian yang dibutuhkan Pasalnya meskipun dilaksanakan penerimaan CPNS, pemerintah tidak akan menghilangkan tenaga honorer sebab kuota yang didapat saat ini sebanyak 240 formasi dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan pemerintah Kabupaten Sarulangun Dijelaskan Kepala BKPS DMD Sarulangun, Waldi Bakri, pihaknya masih kekurangan 750 formasi lagi sehingga berharap pada tahun depan Kemenpan RB dapat mengabulkan permohonan penerimaan CPNS kembali Sementara sekarang, ya tadi saya bilang, kita sebenarnya masih butuh mereka kan Kita kan punya guru tari, guru, kalau kita mengikuti itu kan sebenarnya kayak gitu kan Tapi kadang-kadang mereka punya keahlian matematik, tapi mereka punya ahli dari bidang guru tari mereka ngajar juga tari, seni, dan segala macam, yang kayak gitu lah kira-kira Artinya sekarang masih kita butuhkan dengan honor? Masih relevan, mereka para honor tetap kita butuhkan Sepanjang daerah masih punya kemampuan untuk menggaji mereka, saya rasa masih layak lah mereka Bukan berarti penerimaan pegawai lalu kita mengurangi honornya, enggak insya Allah Tetap lah ya Selamat Ria Dijek TV melaporkan